Baik, saya sudah copy dan paste semua kata kunci yang tadi saya sudah siapkan di postingan ini. Bagaimana setelah ini? Apakah muncul tidak artikel ini kalau kita mengetik kata kunci yang lain? Kalau ada orang yang mau mencari kata kunci Falun Gong Genocide, kita ke Google ya. Oke, kita paste di sini. Ya, teman-teman bisa lihat artikel tadi tetap muncul. Malah artikel yang dari NTD tidak muncul. Ya, ini Pak Nengah Sutama. Tetapi artikel ini tidak ada judul ya. Tidak ada judul. Oh, dia beliau share dari postingan saya. Jadi tetap muncul. Nah, kalau seandainya ada orang yang ingin tahu mengenai Falun Tava atau Falun Gong, dengan mengetik kata kunci. Falun Gong Bug. Contoh ya. Falun Gong Bug. Mari kita sama-sama lihat. Ya, Falun Gong Bug. Ya, tetap. Artikel tadi tetap muncul. Ya, ini berarti kemungkinan untuk orang-orang mengklik artikel ini sangat tinggi sekali. Karena mereka selalu muncul di halaman pertama mengalahkan artikel-artikel yang lain di mesin pencari Google. Ya, satu contoh lagi kita mau search ya. Falun Gong. Organ Harvesting. Ya, organ Harvesting. Ya, tetap. Ya, dan ini dari Wikipedia. Dan Stop Organ Harvesting. Ini mengalahkan artikel-artikel yang dari web aslinya ya. Itu postingan dari Google Plus. Nah, ini semoga teman-teman bisa melihat. Nah, Google NTD sama sekali juga tidak kelihatan di sini. Padahal ini adalah artikel saya ambil dari NTD ya. Semoga teman-teman bisa open mind. Ya, bisa terbuka ya. Bagaimana powerpoolnya Google Plus untuk menaikkan kemungkinan artikel kita di klik di mesin pencari Google. Walaupun teman-teman belum memiliki follower, belum memiliki teman di Google Plus. Asalkan teman-teman bisa rajin memposting artikel-artikel yang ada di media kita. Ya, baik Epoch Time, LTN. Itu akan muncul di mesin pencari. Karena ada orang mencari dengan mengetikkan kata kunci. Tetapi teman-teman harus bisa memilih kata kunci yang kemudian...